Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vigirido Seperti biasa, saya Ken Mereks yang soal sepak bola Indonesia Dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia Soal persepak bola antara air Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Let's go! Pemain keturunan atau naturalisasi gitu kan? Ya intinya kalau bagi saya adalah Siapapun yang bermain Kalau sudah mewakili ada logo Garuda Itu jelas Dia mewakili yang namanya Timnas Indonesia Dan sejujurnya Ketika melihat permainan kemarin Sangat mengesankan Indonesia Bisa mencuri dua poin ya Karena Arab Saudi dan Australia Itu adalah dua tim langganan Piala Dunia Kita nyebutnya ya Pemain tetap Piala Dunia itu mereka berdua Biasanya level kita Kalau melewan tim seperti itu Kita menjadi lumbung gol kalau tidak 7-0 4-0, 6-0 Tapi melihat permainan kemarin itu luar biasa top Apalagi sosok-sosok Seperti Rizky Rido main shot out Dan kemarin Rizky Rido di highlightnya Persija Gila coi itu bagus banget Kualitas terbaik Ya boleh-boleh Tapi takui Rizky Rido keren banget sih pak Martin Baez Bukan sebarangkan Anak ke diri nih Makanya saya bilang Kalau mereka sudah memakai Garuda di dada Ada logo Indonesia Itu mereka bukan lagi pemain diaspora Bukan pemain naturalisasi Bukan pemain lokal Tapi mereka semua orang Indonesia Yang berjuang untuk satu nama Satu nama negara yaitu Indonesia Mereka semua orang Indonesia Itu satu kesatuan mereka dalam sepak bola itu Tidak bisa dipisahkan lagi Kalau ada yang masih pisah-pisahkan Masih ada yang membanding-bandingkan Mengkotak-kotakan Saya pikir mereka itu orang yang Tidak suka dengan sepak bola Indonesia Ya sederhana Bisa-bisanya Bisa-bisanya Acara sepak bola Sebesar Jebret Media Itu mengundang Pilus Garuda ini kenapa ya Kenapa diundang Pilus Garuda co Siapa sih kenapa difasilitasin Gila-gila bener Di acara sebesar ini Doi membawa topik naturalisasi Di depan Sintayong langsung Ini sih makin kesini makin jelas nih Ada something Fix ada something Gue yakin bapak ini juga kiriman ini Dan yang lebih parahnya lagi Doi bilang ya Si S. Kulkul ini bilang Kalau dia Gara-gara dia kritik Sintayong Dia bilang kalau dia diserang Sama buzzernya Sintayong Gila-gila-gila Gak habis pikir Gak habis pikir Dukung timnas Indonesia sekarang Dibilangnya buzzer woy Dukung Sintayong Dibilangnya buzzer Kalau emang dukung timnas secara waras Dan mendukung penuh Sintayong Dan Eric Thohir Dibilang buzzer Gue jadi orang pertama Yang rela Menjadi buzzer Yang tidak dibayar Kalau ada yang sependapat sama gue Mari bersama-sama Kita dapatkan barisan woy Kita kawal terus timnas kita nih Jangan ada yang Jangan kita kasih celah Buat orang-orang Coba mecah belah Menggoyah-goyahkan Perik Thohir dan juga Sintayong Berani-beraninya Berani-beraninya lu Ini fun fact juga ya guys ya Katanya Mas Farhan Dokter Farhan Bola Kalau lu tau Doi ini pengidap Kanker ya Atau orang yang sedang Fight against cancer gitu Asli sih menurut gue Kalau emang Butuh didoain Butuh dikasih anin Salah Kalau menyenggul Fans timnas itu salah Asli lu tau ya Fans timnas itu Gak akan ngurusin Begitu-gituan Mau lu siapapun Kalau berani Menyenggul-nyenggul Kesenangan fans timnas Selesai Selesai Jangan aneh-aneh Jangan macem-macem Udah tau lagi butuh Doa Butuh dukungan Malah betingkah ini Si bapak Pilus ini Gue gak tau nih Bapak siapa yang namanya Dekis mungkin gitu aja ya Tanggepan dari gue ya Soal yang huru hara ini Pasti gue yakin Bakal ada lagi nih Satu persatu orang Yang muncul ke Pokoknya betul ini Satu habis Satu selesai Satu selesai Satu datang lagi Pokoknya habis selesai Datang lagi Ya kan pertama kan Peter Gonta Habis dia Hilang Kemudian datang lagi Rocky Gerung Habis dia Hilang lagi Kemudian datang lagi ini Si Hivni Hasan ini Nanti habis dia ini Habis selesai dia Nanti lagi datang lagi Jadi ini yang Tukang kritik ini Ya nanti datang Sili berganti Untuk mengkritik STY Kritik timnas Tapi yang lucunya Dia bilang Kita semua ini Buzzernya STY Ada ratusan ribu Dia bilang Bukan ratusan ribu Bahkan pak Jutaan orang Kalau pak bilang Mau buzzer ini Jutaan orang Indonesia ini Yang dukung timnas ini Apakah bapak Mau bilang itu buzzer Jangan dong Kalau mau buzzer itu Ya kalau misalkan Seribu Seratusan orang saja Yang masih masuk akal Tapi kalau sudah jutaan Masa dibilang buzzer Iya kita sih rela Dibilang buzzer Tapi ya Yang penting Indonesia tidak kalah Indonesia tidak akan Dibantai lagi sama Bahrain itu 10-0 Iya kan Siapa sih orang ini Yang Di tengah penghargaan Untuk Sintayung Ngasih kritikan Soal naturalisasi Tahun 2017 Ya Hivni Hasan Pernah mencalonkan diri Menjadi calon Sekjen PSSI Tapi dia kalah Dari Ratu Tisya Tapi habis itu Dia bilang ya Sekjen PSSI Harus mengerti Statuta FIFA Dan harus berpengalaman Jadi dia mengkritik Ratu Tisya Katanya gak punya background Untuk berorganisasi Sebagai sekjen PSSI Dan tidak paham Statuta PSSI Kata dia Nah akhirnya kan Dibongkar lagi Sama netizen Indonesia Kan jangan cerih hal Dengan Supportet Imnas itu Nanti ya Masa lalunya mereka ini Itu akan dicari Satu-satu Kita akan dapat Benang merahnya ini Kenapa mereka Suruh stop naturalisasi Dasarnya tidak ada Itu kan Harus ada dasarnya Nah sekarang mereka Kritik naturalisasi Tapi tidak ada dasarnya Nah akhirnya disini Kita bisa lihat ini Dari statement-statement Netizen dari video-video Netizen Kita bisa lihat Oh ternyata Ada U di balik B ini Sehingga mereka Kritik naturalisasi Itu gak berpengalaman Dan gak mengerti Statuta PSSI Gak mungkin dia ditunjuk AFC ya Jadi Anggota komite kompetisi AFC Coba lah Bagaimana si Hifni Hasan ini Ya kan Ya kalau Kalah jadi calon sekjen Ya kalah Paham sekarang kita kan Terus tahun 2019 ya Pak Hifni Hasan juga Pernah mencalonkan diri Jadi caleg ya Tapi setelah Diumumkan hasilnya Oleh KPU Pak Hifni Hasan Tidak terpilih Menjadi anggota DPR Selain itu Pak Hifni Hasan Juga pernah menjadi Pengurus olahraga Dayung Indonesia Dan olahraga Pentathlon Indonesia Tapi kalau kita lihat ya Prestasi Pentathlon Indonesia Cuman sebatas Asia Tenggara ya Gak ada yang lain Sama olahraga Dayung kita juga Prestasinya Sampai sebatas Asia Tenggara Nah sekarang kan Beliau eksko Di Komite Olimpiade Indonesia kan NOC Oke lah Kalau Pak Hifni Hasan Mengkritik naturalisasi Di Timnas Indonesia Sepak bola Pertanyaanku Kenapa Pak Hifni Hasan Diam saja Pada saat naturalisasi Bintang NBA Untuk Timnas Basket Indonesia Kemana Pak Hifni Hasan Kritik dong Marques Bolden Pemain NBA Yang menjadi Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Dan yang dinaturalisasi Timnas Basket itu Bukan cuman Marques Bolden ya Ada 10 pemain Ya sebagai Ketua NOC Ya bersuara dong Jangan cuman Sintayong yang ditekan Dan lagi pun ya Naturalisasi ini Bukan sepenuhnya Permintaan Sintayong ya Kapten J.I.Z Itu bukan pemain Yang direkomendasikan Untuk dinaturalisasi Oleh Sintayong loh J.I.Z itu Direkomendasikan oleh Talent Skutingnya Pak Eric Tohir Jadi jangan berpikir Semua naturalisasi itu Atas permintaan Sintayong Enggak Ada yang permintaan Pak Eric Tohir PSSI dalam hal ini Ya contohnya J.I.Z Jadi kalau Bapak Berani menyindir Sintayong ya Di depan umum Kenapa Bapak Enggak berani Menyindir Pak Eric Tohir Di depan umum Jadi aku kritik juga Untuk Valentino Simancunta ya Kalau bikin acara itu Yang jelas dikit lah Bang ya Jangan merusak Psikologi dari Sintayong Dan psikologi dari Pemain naturalisasi kita Salam Ini yang saya lucu Dari orang-orang yang Ya seperti yang saya bilang Pengkritik offside ini Kita bisa tarik Benang merahnya Kenapa mereka selalu Mengkritik STY Naturalisasi Blah-blah-blah Dan lain sebagainya Karena kita lihat Ini ternyata ada jejak Yang begitu ya Tidak lolos Sebagai sekjen PSSI Itu kan kita bisa Tarik benang merahnya Ya kan Tapi kembali lagi Pro dan kontra Itu hal yang biasa Dalam sepak bola Apalagi soal naturalisasi Ya Bebas sih Orang mau mengkritik Mau kasih pendapat Ya tidak apa-apa silahkan Tapi kan harus punya dasar juga Kenapa naturalisasi itu Harus dihentikan Harus di stop Atau harus dikurangi Karena begini teman-teman Kenapa kita harus pakai Pemain naturalisasi Karena ada satu kebutuhan Di dalam timnas Iya kan Ini kalau tidak dibutuhkan Maka saya pikir ya Tidak akan dinaturalisasi Iya kan Tapi karena memang Talenta mereka Teknik-teknik mereka Bakat mereka ini dibutuhkan Di timnas Makanya Mereka dinaturalisasi Mereka dipanggil Lagian juga mereka Orang Indonesia Setengahnya mereka Orang Belanda Setengahnya mereka Orang Indonesia Jadi untuk apa Dihentikan Atau mereka juga Pulang kampung Kan sesederhana itu Sebenarnya Yang lagi foto Sama Coach Sintayong Ini adalah Pak Hifni Hasan Dia yang kemarin Mengkritik Sintayong Di depan mukanya Di acara Jebret Award Mengagetkan Tiba-tiba Dia posting kayak gini Coach ST mantap Yes Sudah Kita sudah tahu Postingannya kemana Kalau tidak sampai buat begitu Habis Habis kau Iya kan Salam Gue gak tau kenapa Ini kekuatan supporter timnas Indonesia Ini gila Jangan coba-coba Posting kayak gitu Mungkin Terlalu banyak dari kalian Jadi mungkin Bapak ini Kena mental Sangat banyak Posting yang berikutnya Ini gue kasih lihat nih Ini dia juga Posting dua kali Dengan caption yang berbeda Di caption ini Dia nulis kayak gini STY saja Santai dan tetap Fokus sebagai Pelatih Timnas Pildun Pelatih timnas Pildun Amin lah Kita aminkan saja Amin ya Semoga betul-betul Nanti Indonesia Mereka dipildun itu Enggak ngerti deh Pelatih timnas Pildun itu Maksudnya apa Gue gak paham Mungkin Maksud dia Karena saking gebeternya Pelatih timnas Indonesia Jadi Pildun Atau dia justru sarkas Menyatakan Kalau timnas Indonesia Masuk pil dunia Di bawah Sintayong Gue gak tau tujuan apa Tapi lucu Ketika kemarin Dengan gagahnya Dia bilang Sintayong terlalu banyak Naturalisasi Dan saya orang yang Paling menolak Tiba-tiba dia malah Selfie sama Sintayong Dan dia bilang Coach STY Top Silahkan kalian kasih tangkapan Iya Sebenarnya Bukan keras Mengkritik naturalisasi Tapi kemudian Fotonya itu Gandeng dengan STY Bilang top Ayolah Ini kan agak lucu Kalau kita bilang Keras mengkritik Iya kan Disini saya lebih Mengakui Towel sebenarnya Iya kan Justru Towel Itu yang Kalau bilang keras Dia lebih keras Tapi dia tidak memfoto Tidak pernah ada foto Dengan STY Segala macam Nah Bapak ini So-soan bilang keras Kritik naturalisasi Tapi postingnya Top STY Pilatipilung Itu apa Jangan sampai Narasi-narasinya Dia ini Hanya sebatas Untuk memanas-manasi Publik sepak Wall Indonesia Janganlah seperti itu Jangan cari hal Dengan supporter Indonesia Karena ya Tau sendiri Supporter Indonesia Ini luar biasa Kompaknya Jangan cari hal Sintayong disebut Punya baser Di acara Jebret Media Wall Langsung di depan Sintayong Orang ini berani Tolak naturalisasi Dan sebut Sintayong Sewa baser Untuk menghujat dirinya Kenalin Beliau ini adalah Salah satu Pembenci pemain keturunan Bernama Hibni Hasan Akun IG-nya Ad Hibni Hasan 68 Beliau ketika diundang Di malam penghargaan Jebret Media Award Tadi malam Langsung bilang Di depan Sintayong Untuk tidak mengambil Banyak pemain naturalisasi Hibni Hasan juga protes Karena saat dia Berbicara tentang Sintayong Maka dia selalu dihujat Oleh buzzer-buzzernya Sintayong Hibni Hasan Menganggap semua Dukungan masyarakat Di sosial media Sebagai buzzernya Sintayong Gimana? Kalian ada yang Udah silaturahmi Belum ke akun IG? Sudah pak Sudah tua Sudah urus aja Keluarganya Duduk dengan cucu Anak Itu lebih asik Daripada Mengatakan kita-kita ini buzzer Ya itu lebih seru Duduk dengan keluarga Apalagi sambil menikmati Timnas itu Lebih keren itu Nonton Timnas nanti Lebih keren itu Iya kan Lebih keren Siapakah dalang yang memasang Spanduk benci Pemain naturalisasi Di jalanan Jakarta Ya Spanduk penolakan Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Kini viral di media sosial Spanduk itu bertuliskan Naturalisasi bukan kami Kami anak kampung sini Masyarakat simak bola Indonesia Spanduk tersebut Dibendangkan di jalanan Jakarta Arah ke Blok M Dan Senayan Hal ini pun langsung Viral di media sosial Dan memicu Berbagai reaksi Dari di jen Namun Sampai saat ini Belum diketahui Siapakah dalang Yang memasang Spanduk tersebut Iya memang kalian Anak kampung sini Akam sih kan Ya memang kalian anak kampung Bukan buat apa Ini naturalisasi Kalau anak kampung sini Bung Toel Atau Coach Justin Justin Amu gak suka Bung Toel Gak suka Bung Toel Kenapa Gak selin Bung Toel Bung Toel Apa lo pilih Bung Toel Lucu-lucu dia Lucu ya Coach Justin Idola gue Coach Justin Tom Hai atau M Tahir M Tahir M Tahir Tom Hai atau M Tahir Tom Hai dong Wah Jangan dibandingin lah itu Jauh M Tahir Tom Hai dong Tom Hai Tom Hai Lebih banyak Tom Hai ya Iya lah Lebih berkelas Tom Hai Gimana Fans Malaysia menangis Gymnas Malaysia tersingkir Usai dihajar Tajik Tajikistan dikualifikasi Piala Asia U20 Ya nasib mereka berbeda Dengan tipnas Indonesia Negara tetangga Mengalami kekalahan Menyakitkan 1-0 Dari Tajikistan Hal ini Membuat Harimau Malaya Harus mengubur mimpinya Berlaga dikualifikasi Piala Asia U20 Meski masih Menyesahkan Satu pertandingan lagi Malaysia kini Mengemas 4 poin Dan bertengger Di urutan ketiga Kelasemen Sekretara Grup E Di bawah Korea Utara Dan Tanjikistan Malaysia pun Tak mungkin Lolos ke Piala Asia U20 2025 Apakah kita mau seperti Timnas Malaysia Jangan dong Mereka harus Mau seperti Timnas Indonesia Karena apa Mereka ini Secara mengujudkan Malaysia tidak tembus Ke Piala Asia Tahun 2027 Kalau tidak salah Kalau salah bisa dikoreksi Mereka tidak tembus Sedangkan Indonesia Punyakan Yang lebih besar Untuk main di Piala Asia Nanti Khusus yang U20 Karena kemarin Kita Dua kali pertandingan Itu U20 Menang Pertama itu Kita menang Cukup Ya lumayan Kemudian kemarin Juga lawan Timor Leste Kita menang Dan terakhir ini Lawan Yaman Kalau tidak salah Kemarin kan lawan Maldif Maladewa Kita menang Cukup besar juga Kemudian Nanti lawan Yaman terakhir ini Semoga Timnas U20 Ya punya poin sempurna Walaupun ya Secara permainan Indra Syafri masih dikritik oleh Netizen Indonesia itu Karena Katanya Permainannya itu ya Monoton Begitu-begitu saja Dari dulu Sampai sekarang Pak 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 Heboh lagi nih Pak Naturalisasi nih Pak Iya nih Memang harus sabar Lokal literasi Karena sekarang banyak Tiba-tiba orang yang gak paham bola Mulai komentar Kenapa? Karena dia gak tau Kita itu butuh 140 orang Pemain Timnas Kasih paham dia Pak Supaya dia paham betul itu Jangan dia asal ngomong saja itu Pak Dari U15 Sampai ke senior Kita udah cari nih Main lokal kita Gak bisa memenuhi 150 ini Nah itu dia Dengar itu Dan apalagi levelnya Sudah level tinggi nih Sekarang pertandingan yang kita lakukan Tapi Viva memberikan kesempatan Silahkan Asal dia berdarah Indonesia Ya kita cari Orang-orang Dia seorang yang punya darah Indonesia Contohnya Mes nih Dia Bapaknya Belanda Ibunya Menado Orang mana dia Hei Orang Indonesia sekarang ini Makin lama Makin membaur Banyak menikah antar suku Terus suku mana dia? Anda bilang bukan Indonesia Indonesia Karena darahnya Indonesia Nah Dan mereka ini Mau Membela Merah putih Masa Anda harus Perdebatkan Kemerah putihan mereka Keren Darah Indonesia mereka Anda perdebatkan Udahlah Ayo Ayo kita percaya Maju terus Kita majukan Sampai Indonesia Dan kita Kibarkan Merah putih Untuk Kemajuan Sepak bola Indonesia Dan kemajuan Bangsa Indonesia Lanjut Sampai terpenuhi target-target itu 150 orang Kita semua Masyarakat Indonesia Pasti mendukung Paling yang tidak Mendukung itu Hibni Hasan Bung Tawel Roki Gerung Kemudian Petri Gonta Dan kroni-kroninya Yang tidak mendukung Program naturalisasi ini Oke teman-teman Jadi itu dia Beberapa video Tanggapan komentar Dan netizen Indonesia Soal persepak bolaan kita Yang kita cintai Indonesia ini Akhir-akhir ini Banyak gunjang-ganjing Banyak isu yang Kalau boleh dibilang Meresahkan kita semua Tetapi tidak apa-apa Itulah sepak bola Indahnya sepak bola itu Ada kontra Ada pronya Jadi kita nikmati saja Ketika Timnas kalah Kita tetap mendukung mereka Dan ketika Timnas menang Kita harus Ya hura-hura Kita harus eforia Bahwa Timnas kita menang Apapun hasilnya Ketika Timnas itu bermain Kita harus mendukung mereka Siapapun yang bermain di lapangan Kita harus dukung mereka Karena mereka orang Indonesia Bukan orang Belanda juga Ya kan Ketika mereka sudah pakai Baju Indonesia Jersey Indonesia Ada logo Garudanya Di dada Mereka sudah orang Indonesia Bukan lagi orang Korea Bukan lagi orang Belanda Orang Jerman Dan lain-lain Mereka sudah orang Indonesia Harus Wajib kita dukung mereka Oke Sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Sekali lagi Jangan lupa untuk Sekali lagi Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kita jumpa lagi di video-video berikutnya Ormat Sub indo by broth3rmax